Berdasarkan penilaian Recovery Index Indonesia menjadi negara tertinggi di Asia Tenggara dalam penanganan pandemi COVID-19. Pandemi mulai meredah. Mimpi dan harapan yang selama ini kita nanti perlahan hidup kembali. Meski waktu berjalan lambat setahun belakangan, sebab kita yang tertahan di rumah masing-masing, asam menuju kemenangan tetaplah utuh di jiwa kita. Dan inilah kisahku, gelora semangat menuju kemenangan, terbebas dari pandemi. Akan tetapi, perjuangan kita belumlah usai. Segala mitigasi risiko harus kita lakukan. Masa-masa transisi menuju baik kembali kadang menjadi bumerang bagi tiap orang. Apalagi, kalau sampai kita tidak waspada, bisa fatal akibatnya. Memang, kita lebih leluasa sekarang. Sudah bebas berpergian, bukan berarti harus luput kewajiban, bukan? Pergi keluar rumah, meskipun itu didasari suatu keperluan, tak menghalangi kita untuk tetap patuh pada apa yang selama ini kita jalani. Keluar, baik jomba kawan ataupun tidak, protokol kesehatan tetap dijalankan. Pertama, dan yang paling utama adalah masker. Jangan sampai lupa. Hal ini bukan hanya properti, tapi ini adalah alat pelindung diri. Selalu kenakan dengan menutup mulut dan hidung agar virus tak bisa masuk begitu saja. Maka, perjalanan aman dengan bandingi diri dari risiko tertular. Jomba kawan tak perlu berjabat tangan. Cukup ganti dengan salam siku yang sering kita lakukan saat pandemi ini. Saling ingatkan, kan protokol kesehatan juga penting. Sebab, kita menjaga lingkungan kita, orang-orang terdekat, bukan diri sendiri. Semakin sering kita kampanyekan, makin cepat kita terbebas dari pandemi yang hampir dua tahun ini. Semuanya demi satu harapan yang telah lama kita nantikan. Hmm, pandemi yang berulang kali menelan korban, berulang kali merengguti nyawa, keluarga, sahabat, kawan, atau siapapun. Maka dari itu, kita harus saling peduli, saling jaga, demi kemerdekaan kita bersama. Untuk Indonesia kita, Indonesia yang bebas dari pandemi COVID-19. Bersama, kita pasti bisa. Salah satu cara atasi pandemi adalah tingkatkan imunitas tubuh kita. Opsi menuju ke sana dapat dilakukan dengan berolahraga. Olahraga bersama bisa saja dilakukan saat pandemi, tapi terbatas tanpa menimbulkan kerumunan. Contohnya, olahraga dengan dua sampai tiga orang di satu tempat. Jaga jarak tetap diterapkan, agar tubuh bugar dan virus enyah dari raga kita semua. Selesai beraktivitas, kesehatan dan kebersihan tubuh tetaplah dijaga. Mandi untuk segerakan diri dan bebaskan tubuh dari virus ataupun bakteri yang mungkin saja ada dari aktivitas kita seharian tadi. Tubuh kita pun jadi terlindungi. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi. Kita bisa dengan bergerak bersama. Wujudkan asa, kapai, mimpi kita. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Loh, sur? Iya, iya aku. Apaan, sur? Ini lho barangmu. Tadi saya cari kok nggak ada kamu lho. Ini lho. Nah, maskermu mana maskermu? Nggak bawa. Wah, musim corona gini nggak bawa lho. Ini tak saya sediakan masker untukmu. Wah, makasih ya. Dipakai dulu biar taat protokol kesehatan. Oke, nah sekarang ini barangmu. Saya udahan kita. Dilihat dulu. Oke, bagus. Cocok? Sip. Oke, makasih. Siap. Lali menang. Waduh, saya lupa, lupa. Sari, baru. Oke, taat protokol. Taat protokol. Siap. Akan tetapi, semua itu tak cukup hanya dengan mimpi. Perlu aksi nyata agar Indonesia merdeka dari pandemi.